Buku Ketiga Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 78 Orang-orang yang hadir dalam ruangan itu merasa terkejut juga geli, laki-laki itu tampaknya seperti orang penyakitan, tapi ternyata tenaga dalamnya mahir sekali, tapi di dunia ini mana ada orang yang bermain dadu seperti caranya itu? Anakku, bukan begitu caranya, kata Kui Jinio sambil mengebrak meja keras-keras sehingga ke enam biji dadu itu langsung mencelat keluar dan diraih olehnya. Kemudian dia melemparkannya asal-asalan. Berapa titik yang tampak di atas, itulah angka yang kau peroleh, bukannya mengikuti kehendakmu sendiri, kata si nenek pula. Orang-orang yang hadir dalam ruangan itu bersorak memuji gerakan si nenek yang hebat tadi. Begitu rupanya, kata Kui Tiong. Dia mengambil dadu-dadu itu dari atas meja kemudian perlahan-lahan dilemparkannya, di bagian atas terlihat 20 titik, 6 biji dadu menghasilkan 20 titik sebetulnya sudah cukup bagus, peluangnya untuk menang di atas 50 persen. Si Opo mengambil dadu tersebut. Perlahan-lahan diputarnya dengan jari tangannya untuk melakukan kecurangan secara diam-diam. Ganyang semua serunya sambil melemparkan ke enam biji dadu itu di atas meja, 5 biji dadu berhenti berputar dan titik yang terlihat di bagian atas berjumlah 17, Dadu yang terakhir masih terus berputar kalau menurut gerakan tangannya tadi, dadu yang satu ini pasti akan menunjukkan 6 titik. Bila hal itu terjadi, berarti dia memperoleh 23 titik dan dengan demikian dialah yang akan memperoleh kemenangan atau 1-0. Tidak disangka-sangka dadu itu menggelinding ke samping dan jatuh tepat ke dalam lubang yang dibuat oleh Kui Tiong tadi, dadu itu sempat bergetar sejenak kemudian berhenti, titik yang terlihat hanya satu, jumlah titik yang diperoleh Si Opo jadi 18, berarti kali ini diakalah. Meja itu ada lekukannya, yang ini tidak bisa dihitung, ulangi sekali lagi, kata Si Opo sambil mengambil dadu-dadu itu dengan maksud melemparkannya kemba ii. Tan Kin Leng menggelengkan kepalanya. Sudah takdir Tian yang kuasa, Si Opo, kau sudah kalah satu kali, katanya, masih ada dua kali, biar bagaimana aku harus mengalahkanmu, kata Si Opo dalam hati, dia mengembalikan dadu-dadu itu ke tangan Kui Tiong. Kui Tiong yang sudah menang satu kali merasa bangga sekali, perlahan-lahan dia melemparkan dadu itu sekali lagi. Ternyata kali ini jumlah keseluruhannya hanya 9 titik. Orang-orang dari Bok Ong Hau yang melihat hal itu bisa bernafas lega sedikit. Tampaknya untuk permainan kali ini Si Opo lah yang akan keluar sebagai pemenang. Si Opo berjalan ke sudut meja. Dengan demikian jaraknya agak jauh dari ke-6 lubang yang dibuat Kui Tiong tadi. Sekali lagi dia melemparkan dadunya, kali ini 6 biji dadu itu semua memperlihatkan 4.6 x 424, kali ini benar-benar Si Opo yang menang, dengan demikian kedudukan mereka jadi seri. Yang terakhir ini merupakan babak penentuan giliran Kui Tiong melemparkan dadunya, ke-6 biji dadu itu berputar sampai lama sekali di atas meja. Ketika berhenti, tampaklah jumlahnya 31 titik, angka yang tinggi sekali. Wajah orang-orang Bok Ong Hu berubah kelam seketika, dalam hati mereka berpikir, bahwa untuk memenangkan 31 titik ini, orang harus mempunyai peruntungan yang besar sekali, dengan kata lain harus terjadi keajaiban. Si Opo sendiri sama sekali tidak khawatir, pokoknya aku gunakan care seperti tadi saja, bisa mendapatkan 34 titik saja, berarti aku sudah menang, katanya dalam hati, jari tangannya secara diam-diam menggerakkan dadu-dadu dalam genggamannya, setelah yakin bahwa posisinya sudah tepat, perlahan-lahan dia melemparkannya. Dadu-dadu itu berputaran di atas meja, kemudian satu demi satu berhenti, 6 titik, 5 titik, 5 titik, 6 titik, 4 biji dadu telah berhenti berputar jumlahnya 22 titik, dadu yang kelima pun ikut berhenti, yang terlihat 6 titik, sekarang jumlahnya menjadi 28 titik, Dadu yang terakhir masih berputar kalau yang terlihat 3 titik, maka berarti seri, mereka harus bertaruh satu kali lagi. Kalau yang keluar 1 atau 2 titik, berarti Si Opo kalah, namun kalau yang keluar 4, 5 atau 6 titik, dialah yang akan meraih kemenangan peluangnya untuk menang kali ini malah di atas 60 persen. Dalam hati Si Opo tertawa, biar aku mendapatkan 3 titik, berarti kedudukan kita seri, tapi kalau kau melemparkan dadu itu sekali lagi, peruntunganmu belum tentu sebagus tadi, dadunya mulai lambat, tampaknya akan berhenti pada titik 6, bagus seru Si Opo. Tiba-tiba dadu itu membalik sekali lagi dan menggelinding. Ada setan teriak Si Opo yang terkejut sekali, ketika dia melirik, tampak Kui Heng Su sedang meniup pelan-pelan dan saat itulah dadunya menggelinding lagi. Rupanya si kakek tua yang menjadi setannya, dadu itu menggelinding ke dalam lubang yang dibuat oleh Kui Tiong lalu berhenti. Di bagian atas yang terlihat satu titik, orang-orang dalam ruangan itu langsung mengeluarkan suara kecewa, Si Opo terkejut sekaligus mendongkol. Orang yang main curang dengan mempelajari keahlian melempar sudah biasa ditemuinya, tapi orang yang menggerakkan dadu ke sisi lain dengan mengerahkan tenaga dalam dan meniupnya, Dengar saja belum pernah. Tenaga dalam kakek tua itu sudah mencapai taraf yang tinggi sekali, tiupannya pasti tidak diperhatikan oleh orang lain, kemungkinan anaknya, Kui Tiong bisa mendapat 31 titik barusan juga bukan karena peruntungannya yang bagus, tapi karena dibantu oleh bapak tuanya ini. Wajah Si Opo merah padam. Kui loyacu, kau, kau, hu, 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 begitu mendongkolnya Si Opo sehingga dia tidak sanggup melanjutkan kata-katanya tapi hanya menirukan lagak kakek itu. 29 titik, kau sudah kalah kata Kui Heng Su sambil mengulurkan tangannya meraih dadu-dadu dari atas meja kemudian diremasnya sekaligus. Tampak beberapa butir bola kristal yang kecil-kecil berjatuhan di antara hancuran dadu tersebut. Kui Tiong menepuk tangannya sambil tertawa-tawa. Bagus, bagus sekali. Apakah itu? Tampaknya seperti petesan air tapi mengeluarkan cahaya seperti uang perak katanya. Si Opo melihat rahasianya telah terbongkar dia juga tidak bisa bersikeras lagi tentang kecurangan si kakek tadi, rupanya kali ini dia benar-benar kena batunya. Tapi sebagai anak yang cerdik, dia pura-pura terpana. Oh, rupanya di dalam dadu itu ada bola-bola kristal, lo yacu, hari ini kau menambah pengetahuanku, tadinya aku mengira bahwa dadu itu terbuat dari tulang kebau, tidak taunya bola kristal juga terbuat dari tulang kerbau. Wah, benar-benar hebat kerbau selain bisa membajak sawah, juga bisa menghasilkan bola kristal, hebat sekali katanya. Kui jini mau tidak memperdulikan ocewannya. Sekarang kalian tidak bisa bilang apa-apa lagi, kan? Saudara Owi, harap kau jelaskan situasi di dalam istana katanya. Si Opo menatap gurunya, Tan Kinlem menganggukan kepalanya. Ini merupakan takdir, Si Opo, kau harus menjelaskannya secara jujur katanya. Dia tahu muridnya yang satu ini banyak siasatnya dan licik, karena itu dia menegaskan dengan secara jujur. Hati Si Opo tergerak, dia segera mendapatkan akal bagus. Kalau sudah kalah, tentu tidak boleh ingkar, katanya, seorang laki-laki sejati boleh membohong ataupun menipu, tapi hutang judi bagaimanapun harus dibayar, ruangan serta kamar-kamar di dalam istana jumlahnya terlalu banyak, maka biar dijelaskan juga sulit dipahami biar aku gambarkan petanya saja, Tianto Ako, Cito Ako, harap kalian temani para tamu. Akanku buat gambarnya sekarang juga dia berdiri dan melambaikan tangannya, setelah itu dia berjalan keluar. Dia segera masuk ke ruang baka. Gedung tempat tinggalnya ini merupakan hadiah dari Kong Chinol NG. Dalam ruang baka terdapat minyak buku-buku dan di atas meja lengkap dengan peralatan tulis. Karena ruang baka dan kalah judi mempunyai lava yang sama yakni Su, maka, meskipun tulisannya berbeda, Si Opo khawatir akan memengaruhi peruntungannya dalam berjudi. Itulah sebabnya selama ini dia tidak pernah menginjakan kakinya ke dalam ruang baka ini. Begitu duduk di belakang meja, dia segera berseru. Gosokkan bak tinta, seorang pelayan segera melaksanakan perintahnya. Dia tahu majikannya itu tidak pernah menggunakan alat-alat tulis tersebut. Tiba-tiba hari ini dia disuruh menggosok bak tinta, diam-diam hatinya merasa kagum, Mungkinkah tuan kecilnya ini seorang yang berpendidikan tinggi, tapi tidak mau menonjolkan diri. Dia nyahkannya pikiran macam-macam dalam benaknya, cepat-cepat dia menyiapkan segala keperluan dan mulai menggosok bak tinta itu. Si Opo membentuk tangannya seperti cakar harimau, sekaligus dicometnya mupit dan dicelupkannya ke dalam bak tinta, Setelah itu perlahan-lahan dia mengangkatnya dan dihentakannya, setetes besar tinta hitam jatuh di atas kertasnya yang dicampur bahannya dengan air emas. Sementara itu si pelayan terus memperhatikan tingkah laku majikannya rupanya Wita Ijin bukan ingin menulis, Melainkan belajar membuat lukisan dari percikan air tinta seperti pelukis jaman dulu yang terkenal, liang entah, apa namanya pikir si pelayan. Kemudian dia melihat si Opo membuat guratan panjang yang mencang-mencong di sebelah kiri, Bentuknya kalau diperhatikan mirip dengan sebatang pohon liu. Lalu dia membuat sebuah titik lagi di sebelah kiri garis non lurus yang mirip batang pohon liu itu. Si pelayan benar-benar tidak mengerti gambar apa yang sedang dibuat oleh tuan kecilnya, Dia melihat si Opo menutul sebuah titik lagi di sebelah kanan garis itu. Si pelayan masih terkagum-kagum dengan bakat tuannya, ketika tiba-tiba si Opo berkata, Bagaimana dengan huruf si Opo yang kubuat ini si pelayan terkejut setengah mati? Tadinya dia mengira gambar apa yang sedang dibuat oleh si Opo, tidak taunya hanya menulis sebuah huruf si Opo, cepat-cepat dia memberikan pujiannya. Bagus, bagus sekali. Tulisan yang dibuat tai jin mirip benar dengan lukisan, sungguh mengagumkan baik, Sekarang kau keluar dan panggilkan komandan pasukan Tio Yong kata si Opo Pula. Si pelayan mengiakan lalu berjalan keluar. Dalam hati dia berpikir, entah huruf apa yang akan ditulis tai jin di bawahnya, Biarpun dia memikirkannya sampai kepalanya botak, pasti tidak tertebak. Rupanya di bawah huruf si Opo itu, si Opo membuat sebuah lingkaran yang tengahnya kosong, Lalu di bawahnya dia menggurat pitanya agak melengkung, bentuknya seperti capit kepiting tapi di tengahnya ditambah dengan garis melintang yang lurus. Kalau diperhatikan dengan seksama, mungkin orang bisa mengerti bahwa dia sedang mencoba menulis huruf cu memang si Opo ingin menulis nama si Opo Hian Cu. Tapi karena dia tidak tahu bagaimana huruf hian, maka dia membuat sebuah lingkaran sebagai tanda bahwa di tengah masih ada huruf yang ketinggalan. Dia ingat ketika berada di kuil Cheng Liang Si, Kaisar Kong Hai pernah menurunkan firmannya dengan lukisan, Si Opo merasa kagum sekali sekarang dia ingin meniru kera tersebut. Setelah mencoba menulis nama si Opo Hian Cu, si Opo menggambar sebatang pedang yang ditancapkan di tengah-tengah lingkaran kosong yang mana dimaksudnya dengan huruf hian begitu selesai menggambar, keringatnya sudah bercucuran dengan deras, padahal gambar yang dibuatnya aneh sekali, dibilang pedang tidak mirip dengan pedang, dibilang golok, rasanya bukan juga. Tapi tepat pada saat itulah Tie Yong berjalan masuk ke ruang bacanya. Si Opo melipat kertas itu lalu dimasukkannya ke dalam sebuah amplok dan direkatnya dengan rapi, setelah itu dia menyodorkannya kepada Tio Yong. Saudara Tio, di sini ada sepucuk surat yang penting sekali, kau harus membawanya ke istana untuk disampaikan kepada Seri Baginda. Kepada para siowie atau taikam, kau katakan bahwa ini surat rahasia dariku, mereka akan menyampaikannya segera, ingat, Jangan sampai kepergok orang lain katanya kepada Tio Yong. Tio Yong mengiakan. Dia baru bermaksud memasukkan surat itu ke dalam saku bajunya, tiba-tiba terdengar suara bentakan dua orang penjaga di luar. Siapa pintu ruangan itu didorong dengan keras, dari luar menerjang masuk tiga orang. Mereka adalah pasangan suami istri Kui Heng Su dan putranya, Kui Tiong. Kui Jinima melihat tangan Tio Yong memegang sebuah amplok, dia langsung merebutnya dan bertanya kepada Si Opo dengan suara yang bengis. Kau membuat laporan rahasia untuk Raja Pat Tsu? Begitu terkejutnya Si Opo sampai dia berdiri termangu-mangu untuk sesaat. Bukan, bukan katanya kemudian. Kui Jinima merobek amplok itu dan mengeluarkan kertas yang ada di dalamnya, dia melihat sehelai kertas yang gambarnya tidak karuhan. Lihat katanya sambil menyodorkan kertas itu kepada Kui Heng Su. Lalu dia menoleh kepada Si Opo. Apa artinya gambar itu bentaknya? Aku, suruh dia ke bagian dapur dan perintahkan Koki untuk membuat lumpia yang ukurannya jangan terlalu besar juga jangan terlalu kecil, di bagian kulitnya harus dibuat gambar bunga, tapi dia tidak mengerti, maka aku menjelaskannya dengan membuat gambar contoh asal-asalan saja, sahut Si Opo cepat. Kui Heng Su dan Kui Jinima sama-sama menganggukan kepalanya, meskipun mereka belum pernah makan kue lumpia yang ada gambarnya, tapi mereka mengira bahwa selera dan kera masak para pembesar memang istimewa. Lagi pula gambar yang dibuat Si Opo tidak menunjukkan arti apapun bagi mereka. Mimik wajah mereka langsung berubah, tidak segarang sebelumnya lagi. Tentunya apa yang dikatakan bocah ini benar, bentuk gambar seperti tadi pasti bukan laporan rahasia untuk Raja Tatsu. Kui Jinima menyerahkan kertas itu kembali pada Si Opo. Si bocah segera memberikannya kepada Tio Yong. Cepat pergi katanya sambil mengibaskan tangannya seperti mengusir Tio Yong menyambut kertas itu lalu membalikan tubuhnya untuk berjalan keluar. Persiapkan semuanya baik-baik. Kalau perlu cari bantuan beberapa orang lagi untuk mengerjakannya jangan lamban semuanya sudah lapar, para tamu sedang menunggu, urusan ini menyangkut jiwa manusia, tidak boleh ditunda lagi kata Si Opo memesankan sekali Iagi. Tio Yong mengiakan sekali lagi lalu melangkah keluar. Urusan makanan kecil tidak perlu diutamakan, kata Kui Jinio. Saudara Owi, apakah peta gambar ruangan-ruangan dalam istana sudahkah siapkan aku sudah menggambarnya beberapa kali, tapi tidak berhasil, sahut Si Opo sambil meraih selembar kertas dan sebatang pip lalu disodorkannya kepada Kui Jinio. Baiknya aku yang menjelaskan kalian yang menggambar, Kui Jinio menyambut kertas dan pip itu lalu duduk di atas sebuah kursi. Baik, kau katakan saja, aku yang gambar, katanya. Si Opo memang tidak bermaksud mengelabdomi kedua orang itu, oleh karena itu ia segera menjelaskan letak-letak ruangan yang ada dalam istana. Dia menyebutkan nama dan letak setiap pendopo yang ada dari selatan ke utara, lalu dari barat ke timur. Kui Jinio mendengarkan dengan seksama, tapi sampai begitu lama, Si Opo baru menjelaskan setiap ruangan yang ada di sebelah selatan, dan perlahan-lahan diteruskan ke utara. Setelah menghabiskan waktu setengah harian, bocah itu baru mulai menjelaskan kedudukan ruangan yang ada di sebelah timur. Ternyata apa yang dikatakan Si Opo memang tidak salah, ruangan yang ada dalam istana begitu banyaknya, Kui Heng Su dan istrinya bukan orang berpendidikan maka mereka mendengarnya sampai bingung. Tidak mungkin mereka sanggup mengingat nama setiap ruangan yang ada di sana. Sampai terasa letih, Kui Jinio baru sempat mencatat nama-nama sembilan pendopo dan empat puluh delapan ruangan yang ada dalam istana, akhirnya dia meletakkan pitnya di atas meja dan berkata, Sungguh mengagumkan daya ingat saudarawi, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih rupanya dia sendiri menyadari bahwa percuma saja apabila dia ingin melukiskan setiap ruangan yang ada dalam isana itu ia maklum dirinya tidak punya kesanggupan itu. Si Opo tertawa. Penjelasan ini kuberikan karena Kui Si Opo sudah memenangkan pertaruhan, maka kalian tidak perlu berterima kasih, katanya. Kemudian dia menjelaskan lagi. Para Si Opo biasanya hanya berjaga di sebelah timur yang di sana terdapat pendopo pertemuan hanya sebagian kecil yang menjaga di tempat lain. Tapi sekarang mereka sedang menghadapi pemberontakan yang diadakan oleh Gou Sen Kui, maka Raja Takju pasti memperketat pepenjagaan pada keempat puluh delapan ruangan penting yang ada di dalam isana. Pasti banyak para penjaganya, lebih baik aku tegaskan dulu, kalau Sri Baginda menerima pesanku dan memperketat pepenjagaan tentu ketiga ekor kura-kura ini tidak akan curiga kepadaku, pikir Si Opo dalam hatinya. Hal itu tidak perlu diherankan lagi, kata Kui Jinyo. Meskipun jumlah pengawal dalam istana tidak terkirakan, tapi sedikit sekali yang berilmu tinggi. Mereka hanya mengandalkan orang banyak saja. Tetapi ada satu hal yang perlu kalian ketahui bahwa ilmu memanah orang Boan Ciu hebat sekali, tapi aku yakin tentu kalian tidak mengkhawatirkan hal itu, kata Si Opo Pula. Sekali lagi terima kasih atas petunjuk yang kau berikan sekarang juga kami mohon diri, ujar Kui Jinyo. Sebaiknya kalian bertiga makan kue lumpia dulu, dengan demikian bisa menambah sedikit tenaga, kata Si Opo. Kemudian dia berteriak ke arah pintu, mana pelayan? Antarkan beberapa macam makanan kecil tidak usah ujar Kui Jinyo sambil menarik tangan anaknya keluar dari ruang baka, dalam hati pasangan suami istri itu berpikir, Tanpa junturungan kau menyuruh Koki membuat guratan gambar di atas kulit lumpia, jangan-jangan kau bermain gila untuk mencelakakan kami sejak awal kedatangan hingga pulang, mereka tidak minum setetes air teh pun tampaknya mereka tidak sudi terjebak untuk kedua kalinya. Si Opo mengantar sampai ke depan pintu, di sana dia menjura sambil berkata. Bu Ampua menunggu berita baik dari lociampu sekalian Kui Heng Su melancarkan sebuah pukulan ke arah patung singa yang terdapat di depan pintu gebang, patung itu langsung pecah berantakan dan debunya berterbangan kemana-mana. Setelah tertawa dingin dua kali, dia melesat cepat meninggalkan tempat itu. Si Opo tertegun beberapa saat dalam hati dia berpikir, seandainya pukulan tadi ditujukan kepadaku, wah, tentu hebat sekali sebetulnya dia ingin memberi peringatan kepadaku agar jangan merusakkan rencananya, kalau tidak pukulan itu akan dirasakan olehku. Iseng-Iseng dia juga melancarkan sebuah pukulan ke arah patung singa yang satu lagi, tapi dia segera menarik tangannya kembali dan menjerit kesakitan begitu dia memperhatikan telapak tangannya, rupanya terdapat sedikit luka yang mengeluarkan darah. Si Opo kembali lagi ke ruangan sebelah timur, tampaknya Tan Kinlem dan yang lainnya sedang minum arak. Dia melaporkan pada gurunya bahwa dia telah menjelaskan keadaan dalam istana pada pasangan suami istri Kui Heng Su. Dan baru saja dia mengantarkan ketiga tamunya keluar, Tan Kinlem mengangguk-anggukan kepalanya, sembari menarik nafas panjang dia berkata. Seandainya pun mereka berhasil membunuh Raja Tachu, rasanya mereka sendiri tidak dapat keluar dengan selamat dari istana, para tamu minum arak dengan perlahan-lahan, tampaknya mereka mempunyai jalan pemikiran masing-masing, walaupun ada satu dua orang yang mengucapkan beberapa kata, tapi tidak ada seorang pun yang memberikan jawaban. Setengah kentungan kemudian, terdengar seseorang berkata dari luar ruangan. Laporta izin, kepala pasukan Cuan Tio Mohon bertemu hati Si Opo gembira sekali mendengarnya, tapi dia pura-pura berkata, Sudah tengah malam begini, ada urusan apa sih? Bilang saja aku sudah ingin tidur, ada persoalan apa, katakan besok pagi saja baik, sahut orang itu. Mungkin ada kabar dari istana, lebih baik kau tanyakan saja, kata Tan Kinlem dengan suara rendah. Si Opo mengiakan, lalu berjalan ke luar. Begitu sampai di ruangan depan, dia melihat Tio Liang Tong, Ong Chin Po dan San Sikek berdiri di sana. Tio Yong justru tidak kelihatan. Si Opo jadi tertegun. Mana saudara Tio Yong tanyanya dengan suara rendah pula, laporta izin, kata Ong Chin Po. Telah terjadi sesuatu pada diri kepala pasukan Tio Yong. Dia ditemukan pingsan di tengah jalan, tapi sekarang sudah digotong ke kamar samping. Si Opo terkejut setengah mati mendengar laporan itu. Hah? Apa yang terjadi tanyanya? Tanpa menunggu jawaban dari Ong Chin Po dan yang lainnya, dia segera berlari ke kamar samping, tampak sepasang netle, Tio Yong terpejam erat, wajahnya pucat pasi dan dadanya tersengal-sengal. Saudara Tio, kenapa kau teriak Si Opo? Perlahan-lahan Si Opo membuka matle, Tio Yong. Hamba, hamba, metle, Tio Yong mendelik ke atas dan dia jatuh tidak sadarkan diri lagi. Si Opo mengulurkan tangannya kebalik pakaian Tio Yong. Dia menarik keluar sehelai kertas yang merupakan surat rahasia untuk Kaisar Konghai. Diam-diam dia mengeluh. Tadi seorang perwira yang mendapat tugas berjaga malam datang melaporkan bahwa dia melihat seorang tentara terkapar di tengah jalan. Ketika hamba menyuruh orang melihat ke sana, dia segera mengenali kepala pasukan Tio Yong. Maka dia menggotongnya pulang, darah yang terdapat di belakang kepala-kepala pasukan Tio. Yang sudah mulai membeku. Tampaknya dia pingsan sudah cukup lama, kata Sansi Kek memberikan keterangannya, dia pingsan sudah cukup lama. Surat itu belum sempat diantarkan pula. Tampaknya begitu keluar pintu, dia sudah dicelakai orang. Mungkinkah ketiga ekor kura-kura itu menanamkan orangnya di sekitar tempat ini? Mereka takut aku memberikan laporan kepada Seri Baginda. Maka begitu melihat Tio Yong keluar, mereka segera turun tangan, pikir siaupo dalam hatinya. Hatinya menjadi gelisah. Pada saat itu, perlahan-lahan Tio Yong sadar kembali, Ong Chin Po cepat-cepat membawakan kendi arak agar orang itu dapat minum beberapa teguk, Sansi Kek dan Tio Liang Tong menggunakan arak hangat untuk menggosok sepasang tangan Tio Yong. Dengan demikian, semangat Tio Yong agak pulih kembali. Hamba pantas mati, baru keluar belum ada seratus langkah, Tiba-tiba saja dada ini terasa sakit, seperti disayat sembilu. Dipaksakan berjalan beberapa langkah lagi, kakiku limbung lalu pandangan mataku menjadi gelap. K, ini itu tugas yang diberi, kantai, Jin belum sempat hamba jalankan. Sekarang juga, hamba akan sembari berkata, dia memaksakan diri untuk bangun. Tio To Ako, harap kau rebah saja agar bisa beristirahat kata Siaw Po cepat, Urusan ini bisa diselesaikan mereka bertiga, Siaw Po segera menyerahkan surat rahasia kepada Ong Chin Po dan memerintahkan mereka bertiga Agar segera menuju istana raja dengan membawa sejumlah Siawiye. Hatinya panik sekali, ketiga orang dari keluarga Kui itu sudah berangkat dua jam lebih, Kemungkinan jiwa Siaw Hian Cu tidak bisa dipertahankan lagi. Yah, apa boleh buat, kita lihat peruntungannya saja, pikirnya. Ong Chin Po dan keduarkannya menerima baik tugas itu dan segera melaksanakannya. Si kakek tua yang ada dalam ruang Bokatai Jin tadi, ilmunya tinggi sekali, kata Tio Yong tersendat-sendat. Ketika aku berjalan ke, luar, dari sana, huk, huk, dia menepupung, gungku dengan per. Iya Han. Pada waktu itu aku tidak merasakan apa-apa, rupanya aku sudah terluka di, dalam, keluar belum berapa jauh, Sakitnya segera, gerasa, sehingga, menggagalkan Ren, Chana Tai Jin, saat itu Siaw Po baru sadar. Rupanya Kui Heng Su yang melihat isi suratnya bukan laporan rahasia, tetap saja menaruh kecurigaan didiam-diam dia turun tangan terhadap Tio Yong. Dengan demikian tugasnya jadi tidak terlaksana, Siaw Po melihat sikap Tio Yong yang salah tingkah karena menemui kegagalan Siaw Po segera menghiburnya. Tio Toh Ako, kau istirahatlah dengan tenang. Dalam hal ini, kau sama sekali tidak dapat disalahkan makanya. Kura-kura tua itu telah mencelakaimu kita harus mencari jalan untuk menebusnya. Dia menambahkan beberapa patah kata lagi untuk menenangkan perasaan Tio Yong. Kemudian memerintahkan seorang pelayan untuk membawakan Sub Jin Som sebagai obat penguat tubuh dan sekalian menyuruhnya memanggil tabib untuk mengobati Tio Yong. Setelah itu, Siaw Po kembali ke ruangan timur, bukan berita dari istana, katanya, kepala pasukan dipukul oleh Kui Loya, mungkin selembar jiwanya sulit dipertahankan lagi. Para hadirin terkejut sekali mendengarnya, kenapa dia memukul kepala pasukan Tio tanya mereka serentak. Siaw Po menggelengkan kepalanya, kepala pasukan Tio sedang meronda di luar, melihat mereka, dia mengajukan pertanyaan rupanya Kui Loya merasa tidak senang dan menghadiahkan sebuah pukulan untuknya. Para hadirin manggut-manggut mendengar keterangannya, dalam hati mereka berpikir, seorang pesilat biasa mana mungkin menahan pukulan si kakek Kui Heng Su yang demikian lihai. Diam-diam Siaw Po sendiri merasa menyesal, kalau sejak semula aku tahu Tio Yong telah terkena pukulan si kura-kura tua itu dan surat rahasia tidak bisa sampai ke tangan Siaw Heng Su tepat waktunya, Mestinya aku tidak boleh menjelaskan keadaan di dalam istana dengan terperinci seharusnya aku memberikan keterangan yang kacau, biar si kura-kura tua, kura-kura bertina dan anak kura-kura itu pusing tujuh keliling berputaran dalam istana, pikirnya. Orang-orang yang ada dalam ruangan itu duduk menunggu, telinga mereka mendengar suara kentungan, ternyata sudah jam 3 subuh. Tidak berapa lama kemudian, dari kejauhan terdengarlah suara gonggongan anjing dan ayam berkoko. Hati mereka terasa tegang, sedikit suara saja, tangan mereka langsung menggenggam gagang senjata masing-masing. Tapi begitu suara-suara lenyap, mereka duduk kembali dengan gelisah. Beberapa saat kemudian, kokok ayam kembali terdengar, segurat garis putih yang tipis mulai terlihat lewat celah jendela. Pagi sudah datang, Fajar telah menyingsing, meskipun tidak ada seorang yang bersuara, tapi hati mereka sama-sama diliputi ketegangan. Sudah pagi, kata Xiaopo. Sebaiknya aku pergi ke istana untuk mencari info, seandainya pasangan suami istri Kui Heng Su tidak berhasil dalam usahanya dan mendapatkan kemalangan, kau harus berusaha menolong mereka, kematian Gouliokieto aku adalah salah paham. Dalam hal ini kita tidak boleh menyalahkan mereka, kau harus menyadari bahwa kepentingan umumlah yang terutama, jangan mencampur adukannya dengan dendam pribadi penghinaan yang diperlihatkan oleh mereka pun, kau tidak boleh ambil hati, mengerti kata Tan Kinlem. Pesan suhu tentu akan Tecu perhatikan tapi, tapi kalau mereka sudah berhasil membunuh si Raja Cilik, biarpun Tecu ingin mempertaruhkan jiwa, rasanya sulit lagi memberikan pertolongan kepada mereka, sahut Xiaopo. Tiba-tiba saja dia berpikir bahwa ada kemungkinan saat ini Xiaohiancu sudah dibunuh oleh ketiga ekor kura-kura itu. Hatinya menjadi pilu, air matanya jatuh bercucuran. Sayangnya Goungtoako, dengan alasan Gouliokieto, suara tangisnya semakin meraung-raung. Berhasil atau tidaknya usaha pasangan suami istri Kui Heng Su, keadaan dalam kota Raja Hari ini pasti kacau balau, kata Bok Kiam Seng. Aku mempunyai sejumlah saudara yang berdiam di sekitar istana menunggu berita, sebaiknya aku cari mereka sekarang agar dapat menyuruh mereka menyembunyikan diri untuk sementara, setidaknya sampai situasi aman kembali, betul, ujar Tan Kinlem. Para saudara dari Tianti Hwe kami juga banyak yang tersebar di sana, semuanya berpencar untuk memberitahukan masalah ini, suruh mereka berhati-hati, jangan sampai terkena getahnya. Tengah malam nanti, kita bertemu kembali di tempat ini. Kita rundingkan lagi tindakan selanjutnya, para hadirin setuju dengan usul yang diberikan Ketua Pusat Perkumpulan Tianti Hwe itu. Tan Kinlem memerintahkan empat orang anak buahnya keluar untuk melihat keadaan setelah mendapat laporan bahwa di luar keadaan aman, mereka baru meninggalkan tempat itu. Baru saja Syaupo bermaksud keluar, San Sikek datang, dia melaporkan bahwa surat rahasia Syaupo sudah diantarkannya, ketika penjaga di istana mendengar bahwa ada sepucuk surat rahasia dari Ciam Caip Taijin untuk Seri Baginda, orang itu langsung menghambur ke dalam untuk menyampaikannya, San Sikek dan keduarkannya menunggu di luar, sampai jam 5 pagi, masih belum ada jawaban dari dalam. Sampai sekarang Tio Liang Tong dan Ong Chinpo masih menunggu di sana, karena khawatir Ciam Caip Taijin menanti terlalu lama, San Sikek pulang dulu memberikan laporannya. Baiklah, kau jaga saja kepala pasukan Tio di sini, kata Syaupo. Hati Syaupo masih gelisah tidak menentu, dia menyuruh beberapa orang congpeng untuk mengiring keluar si permaisuri palsu dan dengan tandu mereka berangkat bersama-sama ke istana. Begitu sampai di pintu gerbang istana, Syaupo melihat keadaan di sana sunyi-senyap, belasan si Ewe penjaga yang memang bertugas di sana segera menghadapnya sambil tertawa terkepeh-kekeh. Huchong Kuan tentunya sudah letih sekali, tapi kota yang Ciu pasti indah sekali, bukan sapa mereka. Syaupo berpikir dalam hati seandainya terjadi sesuatu dalam istana, mereka tentu tidak akan keisengan menanyakan pemandangan kota yang Ciu segala, karena itu dia segera tersenyum dan menganggukan kepalanya, selama ini, keadaan kalian baik-baik saja, bukan tanyanya. Berkat peruntungan Huchong Kuan yang besar, kami baik atasan maupun bawahan dalam keadaan baik-baik saja, namun pemberontakan yang dilakukan oleh Gow Sem Kui benar-benar merepotkan junjungan kita, tidak jarang pada tengah malam, beliau mengumpulkan menteri-menterinya untuk merundingkan urusan ini, sahut salah seorang penjaga. Mendengar kata-kata itu, hati Syaupo jadi lega seketika. Salah seorang penjaga tersenyum simpul dan herkata, dengan kembalinya Huchong Kuan yang biasa menangani segala urusan, Sri Baginda tentu bisa bersantai sedikit. Syaupo tertawa. Kalian tidak perlu mengumpat. Oleh-oleh yang ku bawa dari Iang Ciu cukup banyak, semuanya pasti kebagian, katanya, para penjaga itu gembira sekali. Mereka mengucapkan terima kasih sampai berulang kali. Syaupo menunjuk pada tandu yang ada di belakangnya. Di dalam tandu itu terdapat penjahat yang diinginkan oleh Taihau dan Sri Baginda, sebaiknya kalian periksa dulu katanya pula. Disingkapkannya tirai tandu itu, beberapa orang Syawe segera mengulurkan tangannya untuk mencari-cari, ternyata tidak ditemukan senjata tajam atau benda lainnya yang berbahaya, sembari tertawa mereka berkata. Jasa Hucong Kuan kali ini tidak kecil, kami pasti akan diundang minum arak kenaikan pangkat lagi, Syaupo masuk ke dalam istana. Dia segera menemui Syawe yang menjaga di sekitarkan Cheng Bun. Ternyata Sri Baginda benar-benar dipusinkan oleh masalah pemberontakan Gou Sem Kui sehingga sejak tengah malam beliau mengadakan perundingan dan sampai saat ini belum bubar Syaupo senang sekali mendengarnya. Rupanya Sri Baginda sibuk sepanjang malam tentu saja penjagaan di sekitar istana ditujukan ke Yan Sintian, makanya di luar tidak kelihatan apa-apa. Lagipula penerangan di pendopo itu luar biasa. Di sana terdapat 4.000 lentera yang tergantung di sana sini. Meskipun ketiga ekor kura-kura dari keluarga Kui Lihai sekali, mana mungkin mereka bisa mendekati Sri Baginda seandainya si Yau Hian Chu tadi malam cepat-cepat masuk tidur, kamarnya pasti gelap sekali. Kemungkinan tadi malam jiwanya sudah melayang. Airh, ternyata dia bisa menjadi raja bukan hanya karena ahli waris saja, tapi peruntungannya memang lain daripada orang biasa, untung juga ada si Kedra Kura Tua Gou Sem Kui yang melakukan pemberontakan dengan demikian hati Sri Baginda jadi resah dan tidak dapat tidurnya, pikirnya dalam hati. Setelah selesai bertanya, Syaupo segera menuju bagian luar pendopo yang Sintian, di sana dia berdiri menunggu. Meskipun dia sangat disayang oleh Kaisar Kong Hai, tapi junjungannya itu sedang mengadakan rapat besar, maka bagaimanapun dia tidak berani lancang masuk ke dalam. Kurang lebih satu jam kemudian, tampak pintu utama pendopo itu dipentang lebar-lebar oleh seorang Sia Wiyie, dari dalam berjalan keluar Kong Chin Ong, Beng Chu, Song Gou Ta dan yang lain-lainnya. Ketika melihat Syaupo, semuanya tersenyum simpul sambil melambaikan tangannya, tidak ada seorang pun yang berani menyapanya. Seorang Taikam masuk memberikan laporan Kaisar Kong Hai segera menyatakan bahwa Syaupo boleh masuk menemuinya. Syaupo berjalan ke dalam, dia berlutut dan menyembah tampak olehnya keadaan Kaisar Kong Hai yang baik-baik saja, hanya tampangnya yang agak kusut hati Syaupo gembira sekali. Seri Baginda, hamba, senang sekali melihatmu, sepanjang malam Syaupo mengkhawatirkan keadaan Kong Hai, tanpa dapat menahan diri lagi air matanya jatuh bercucuran. Kaisar Kong Hai tertawa melihatnya. Lo, tidak ada apa-apa kok nangis? Hamba menangis karena saking gembiranya, Seri Baginda, sahut Syaupo. Kong Hai dapat melihat sikap Syaupo yang tulus, dia tertawa sekali lagi. Bagus, bagus katanya, Gou Sen Kui sudah memenangkan beberapa kali peperangan, dia mengira aku tidak berani membunuh anaknya, maknya. Kemarin aku sudah memenggabatok kepala si keparat Gou Wing Hem Syaupo terkejut setengah mati, mulutnya sampai mengeluarkan seruan. Hah? Seri Baginda telah membunuh Gou Wing Hem, tanyanya untuk menegaskan. Memangnya kenapa tanya Kaisar Kong Hai? Para menteri menasehati aku agar jangan membunuh Gou Wing Hem. Mereka bilang urusannya nanti semakin runyam. Mungkin kita masih bisa mengadakan perundingan dengan Gou Sen Kui, apalagi kalau pemerontakannya tidak diungkit-ungkit lagi dan ia tetap boleh menjadi raja muda di Inlem. Mereka juga bilang, kalau aku membunuh Gou Wing Hem, tidak ada lagi yang dikhawatirkan oleh Gou Sen Kui, tindakannya semakin menjadi-jadi. Huh? Dasar pengecut Seri Baginda sungguh bijaksana, hamba pernah menyaksikan pertunjukan sandiwara yang di situ. Ciu Ye Wu dan Lu Siao pernah berkata, bahwa sebagai menteri-menteri yang setia, kita boleh mengajukan peperangan kapan saja, tapi jangan sekali-sekali memperlihatkan kelemahan apalagi menunduk kepada musuh, demikian pula kita sekarang, biarlah para menteri itu berunding dengan Gou Sen Kui, tapi jangan sekali-sekali Seri Baginda tunduk kepadanya, sahut Siao Po. Kaisar Kong Hai senang sekali, dia menepuk meja keras-keras kemudian turun dari kursinya. Siao Kui Chu, seandainya kau datang kemarin dan mengatakan dalil ini, para menteri ataupun raja-raja muda yang hadir pasti tidak ada satupun yang berani menasehati aku agar mengadakan perundingan dengan Gou Sen Kui. Huh! Biarpun mereka menyerah kepada Gou Sen Kui, kemungkinan kelak mereka tetap akan menduduki jabatan yang sama, tentu mereka tidak merasa dirugikan dan merasa, meskipun Siao Po tidak berpendidikan tapi setidaknya lebih jujur dibandingkan yang lain. Setidaknya bocah ini selalu mengutamakan kepentingannya, ditariknya tangan Siao Po menuju sebuah meja besar yang di atasnya terdapat sehelai peta besar. Aku sudah memerintahkan orang untuk menyiapkan pasukan sebagian menjaga dari daerah Chin Chiu sampai Tiongteg, sebagian lagi dari Bucong sampai Fok Chiu. Aku mengutus Chang Erlemin yang menjadi panglimanya, bila ada sesuatu yang mendesak, dia boleh melakukan penyerangan. Barusan aku juga mengutus Molok untuk menjadi pemimpin pasukan dan berjaga-jaga di Sean. Dengan demikian, sepanjang jalan menuju kota raja telah dijaga ketat seandainya Gong Sen Kui sudah menguasai Inlam. Kui Chiu dan sekitarnya, kita juga tidak perlu merasa takut dia akan mementangkan sayapnya, kata Kaisar Kong Hai menjelaskan Sri Baginda, kata Siao Po. Harap Sri Baginda juga menganugerahkan sebuah jabatan dalam militer kepada hamba agar hamba dapat membantu menjatuhkan Gong Sen Kui Kong Hai tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Urusan militer ataupun perang bukanlah permainan, katanya. Sebaiknya kau berdiam dalam istana menemani aku saja, lagi pula, yang diutus kali ini adalah pejabat-pejabat tinggi pemerintahan yang merupakan orang Goan Chiu asli, mungkin mereka bisa tidak senang kalau kau ikut-ikutan, L.I.A., Sahut Siao Po. Dalam hati dia berpikir Gong Sen Kui ingin menarik simpati orang-orang Hon untuk mengusir bangsa Tachu, sedangkan aku hanya orang Buan Gadungan, tentu saja Sri Baginda tidak bisa percaya penuh kepadaku, ternyata Kaisar Kong Hai bisa menyebab isi hatinya kau begitu setia kepadaku, bukannya aku tidak mempercayai emosial Kui Chu, pasukan biasa maupun pasukan berkuda yang dipimpin Gong Sen Kui bukan kepala mehebatnya, mungkin perlu waktu tiga, lima atau tujuh tahun untuk menghentikan pergerakannya, malah ada kemungkinan di tahun-tahun pertama kita terpaksa harus menelan kekalahan. Dalam peperangan kali ini, kita harus mengambil patokan, pahit dulu manisnya belakangan, kau suka menang dalam peperangan atau kalah dalam peperangan tanyanya. Tentu saja menang dalam peperangan kalau sampai kalah dan terpaksa lari terbirit-birit, tentu tidak enak rasanya Sahut Siao Po. Kaisar Kong Hai tertawa. Kau begitu setia terhadapku, aku juga tidak akan merugikan dirimu. Kekalahan yang akan kita terima di tahun-tahun pertama peperangan ini, biarlah dijalankan orang lain. Apabila pasukan Gong Sen Kui sudah jenuh dan letih dan posisi kita semakin mantap, aku akan memutus kau membawa pasukan besar ke Inlam dan menangkap sendiri si pemberontak tua itu. Tahukah kau apa janji yang kutuliskan dalam surat pernyataan mengenai peperangan ini tanya Kaisar Kong Hai. Siao Po senang sekali mendengar janjinya. Seri Baginda berpandangan luas dan berpengetahuan tinggi, apa yang dijanjikan dalam surat pernyataan itu mana mungkin bisa hamba tebak Kong Hai tertawa. Dalam surat pernyataan itu ada janji yang aku buat sebagai berikut siapapun yang berhasil meringkus Gong Sen Kui, maka jabatan yang sebelumnya dipegang oleh si pemberontak itu akan dianugerahkan pada orang tersebut Siao Kui Chu. Dalam hal ini terpaksa harus dilihat sampai di mana kehebatan mumatnya, coba lihat apakah Hu Tekseng ini pantas menjadi pengsi Ong atau tidak. Hahaha dia memiringkan kepalanya dan menatap Siao Po sekejap, kemudian berkata pula, sekarang kau masih terlalu kecil, wibawamu masih kurang, mungkin enam-tujuh tahun lagi, kalau umurmu sudah dua puluhan, bisa jadi pantas juga kau dianugerahkan gelarong, ya, Siao Po ikut tertawa. Jabatan setinggi pengsi Ong, mungkin peruntungan hamba tidak sebagus itu, sahutnya. Tapi kalau Seri Baginda mengutus hamba menjadi Panglima Perang Keinlamu untuk meringkus Gong Sen Kui, wah, keren benar. Hamba akan membawa tombak panjang dan berdiri di hadapannya sambil membentak. Gong Sen Kui, berlutut di hadapan jenderalmu. Hamba memuja kepada Tian yang kuasa agar Gong Sen Kui diperpanjang umurnya, sehingga pada saat itu hamba sendiri yang akan menyerapnya kemari dan menyuruhnya berlutut meminta pengampunan kepada Seri Baginda, Kaisar Kong Hai tertawa terbahak-bahak, bagus, bagus sekali serunya. Tiba-tiba wajahnya berubah serius, Siao Kui Chu, peperangan yang akan berlangsung di tahun-tahun pertama ini pasti akan menemui banyak kesulitan kalah dulu bukan persoalan, asal keadaannya tidak jadi kacau, hanya seorang jenderal besar yang bisa membuat situasi tidak kacau meskipun kalah. Lambat laun, dengan strategi yang dominan, kemenangan akan ada di pihak kita. Kau bukan Panglima Keberuntungan, juga bukan Panglima yang gagah berani, apalagi disebut Panglima Besar Raih, sayangnya dalam pemerintahan ini juga tidak ada orang yang bisa dianggap Panglima Besar, Seri Baginda sendiri adalah seorang Panglima Besar, Seri Baginda sudah dapat melihat bahwa di tahun-tahun pertama kita terpaksa harus menelan kekalahan meskipun kalah, keadaannya tidak akan menjadi kacau, seperti dalam perjudian, Seri Baginda sudah memegang kartu utama, kartu apapun yang dimiliki lawan, Seri Baginda tidak perlu khawatir lagi, meskipun musuh mencoba menggerta dengan memanggil jumlah besar, akhirnya toh Seri Baginda juga yang akan meraih kemenangan dan menyapu bersih semua uang di atas meja. Yang penting, modal kita besar, kalau mula-mula kalah, anggaplah kita meminjamkan uang kepada lawan, sampai akhirnya kita akan menagih kembali berikut bunganya, sahut siaupu. Kaisar Konghai tertawa terbahak-bahak. Di dalam pemerintahan tidak ada panglima besar aku sendirilah panglima besarnya, kata-kata ini tidak keliru juga. Meski harus mengalami kekalahan dulu, tapi semangat harus tetap ada. Dalam pemerintahan selain aku, mungkin tidak ada orang lain yang sanggup melakukannya, katanya. Dari dalam laci kaisar Konghai mengeluarkan sehelai kertas yang ternyata surat rahasia dari siaupu. Kau mengatakan ada penyerang gelap dan meminta aku berhati-hati menjaga diri tanyanya. Betul, sahut siaupu. Saat itu keadaan sudah mendesak sekali, hamba dijaga ketat oleh orang-orang itu pula, dengan demikian hamba tidak mempunyai kesempatan untuk memberitahukan secara diam-diam. Karena itulah hamba membuat sebuah gambar, untung saja Sri Baginda begitu cerdas sehingga sekali lihat saja sudah mengerti artinya, walaupun orang yang akan melakukan penyerangan gelap itu ada di tempat, dia toh tidak mengerti gambar apa yang hamba buat ini. Untung saja Sri Baginda dilindungi oleh para dewata sehingga niat jahat orang itu tidak kesampaian, orang seperti apa penyerang gelap itu tanya kaisar Konghai. Dia adalah orang yang diutus Gou Sam Kui untuk menyelingap ke kota raja, sahut siaupu. Kaisar Konghai menganggukan kepalanya, begitu tahu Gou Sam Kui akan melakukan pemerontakan aku sudah menambah penjagaan sebanyak tiga kali lipat, ketika menerima surat rahasiamu tadi malam, aku menambah lagi sejumlah siawe menjaga di luar sini, pembunuh gelap yang dikirim Gou Sam Kui ini lihai sekali. Meskipun Sri Baginda dilindungi para dewata, sebaiknya kita berhati-hati jangan sampai Sri Baginda terkejut karenanya, sahut siaupu. Tiba-tiba suatu ingatan melintas dalam benaknya. Cepat-cepat siaupu berkata pula, Sri Baginda, hamba mempunyai sehelai kaos dalam mustika. Kalau dikenakan, tidak akan mempan senjata tajam atau yang lainnya, sekarang juga hamba akan melepaskannya agar dapat dipakai oleh Sri Baginda, Kaisar Konghai tersenyum simpul. Bukankah baju itu kau peroleh ketika menggeledah rumah gope? Siaupu terkejut setengah mati. Meskipun kulit wajahnya cukup tebal, tapi pertanyaan ini sama sekali tidak terduga olehnya, selembar wajahnya jadi merah padam. Dia segera menjatuhkan dirinya berlutut sambil berkata, hamba pantas menerima hukuman matinya, ternyata urusan apapun tidak dapat mengelabui Sri Baginda, kaos dalam dari benang emas itu merupakan peninggalan kerajaan terdahulu gope sudah berjasa besar, dalam melakukan tugasnya dia juga terluka parah, karena itu setelah mengadakan perundingan huang menghadiahkan baju mustika itu untuknya, ketika aku mendapatkan laporan hasil penggeledahan dari rumah gope, ternyata baju mustika itu tidak tercatat di dalamnya, Siaupu hanya tertawa terkekeh-kekeh dan salah tingkah. Konghai juga tersenyum. Sekarang kau bersedia melepaskan baju mustika itu untuk ku pakai, ini berarti hatimu tulus terhadapku tapi aku berdiam dalam istana, di sekitarku ada ribuan penjaga, rasanya pembunuh gelap itu juga sulit mendekati diriku, tidak perlulah memakai baju mustika itu, kau sendiri menangani berbagai urusan di luaran, lebih banyak bahaya yang kau hadapi daripada aku. Baju mustika itu anggaplah aku menghadiahkannya kepadamu hari ini. Dengan demikian kau tidak akan menyandang sebutan maling lagi, katanya. Sekali lagi Siaupu menjatuhkan diri berlutut dan menyatakan terima kasihnya, keringat dingin telah membasmi seluruh tubuhnya, yang penting Seri Baginda jangan sampai tahu bahwa aku juga telah mencuri kitab si Capji Cintang, pikirnya. Kau setia terhadapku, hal ini aku tahu betul tapi dalam menangani urusan apapun, sebaiknya kau menggunakan peraturan, jangan senatnya saja, seandainya suatu hari, aku terpaksa mengutus orang menggeledah rumahmu dan kaos mustika ini diambil oleh orang itu, celakalah kau kata Kaisar Konghai pula. Keringat dingin yang membasmi tubuh Siaupu semakin banyak. L.I.A., ya. Hamba tidak berani lagi, katanya sambil menyembah lagi beberapa kali baru berdiri. Urusan yang ciu, iain kali baru kita bicarakan lagi, kata Kaisar Konghai. Tiba-tiba dia bersin beberapa kali, sepanjang malam si Raja Cilik tidak dapat tidur, tentunya sekarang sudah letih sekali. Baik, sahut Siaupu. Berkat rejeki Taihau dan Seri Baginda yang besar, Permaisuri palsu itu sudah berhasil hamba tangkap, mendengar kata-katanya, Kaisar Konghai langsung berseru. Mana dia? Cepat giring masuk. Siaupu segera keluar dan memerintahkan empat orang Siaiwiliye untuk membawa Mao Tungcu ke dalam serta mendorongnya agar berlutut di hadapan Kaisar Konghai. Dongakan kepalamu bentak Kaisar Konghai sembari berjalan mendekati Permaisuri palsu itu. Mao Tungcu ragu-ragu sejenak, kemudian perlahan-lahan mengangkat wajahnya dan memperhatikan Kaisar Konghai. Konghai melihat wajah Mao Tungcu yang pucat, timbul sekilas perasaan pelu dalam hatinya, perempuan ini telah mencelakakan ibu kandungku sehingga meninggal, juga mencelakai Huang sehingga bersedih hati dan memilih menjadi pendeta, dia pula yang membuat aku menjadi atim piatu. Dia juga menyekap Taihauu sekian tahun dan membuatnya menderita, rasanya tidak ada orang yang melebih dosa perempuan ini. Tapi, tapi, sejak kecil aku sudah kehilangan ibu, dialah yang membesarkan aku. Selama beberapa tahun ini, budinya terhadapku cukup besar. Dia memperlakukan aku seperti anaknya sendiri dalam istana ini, satu-satunya orang yang benar-benar memperhatikan aku, mungkin hanya perempuan ini. Tentu saja masih ada silik siao kuicu, pikirnya dalam hati. Dia merenung lagi sejenak, jauh di dasar lubuk hatinya juga menyadari, kalau dia tidak mencelakai selir Tong dan putranya, yang Chin Ong, pasti kedudukan mahkota di kerajaan ini akan jatuh pada anak selir itu mengingat begitu sayangnya Hu Ong kepada ibunya. Kalau diingat kembali, budi perempuan ini terhadap aku semakin besar saja. Beberapa tahun yang lalu, usia Kaisar Kong Hai masih terlalu kecil, dalam ingatannya, tidak ada persoalan yang lebih menyakitkan daripada tidak mempunyai orang tua. Tapi setelah memegang tampuk pemerintahan selama beberapa tahun terakhir ini, dia merasa kedudukannya diincar oleh banyak orang. Dia sekarang menyadari bahwa kasih sayang orang tua masih tidak dapat dibandingkan dengan kedudukannya yang mulia. Tentu saja pikirannya ini tidak pernah dinyatakan kepada siapapun juga, bahkan mengingat terlalu lamapun, dia merasa agak bersalah. Ma O Tung Chu dapat melihat perubahan mimik wajah Kong Hai. Perlahan-lahan dia menarik nafas panjang. Dalam urusan pemberontakan yang dilakukan oleh Gou Sam Kui, Sri Baginda tidak usah terlalu mencemaskannya. Biar bagaimana kesehatan Sri Baginda harus diutamakan. Apakah setiap pagi kau masih meminum sup sarang burung walet seperti biasanya tanyanya penuh perhatian. Masih, sahut Kaisar Kong Hai tanpa sadar. Dosaku terlalu berat, kau bunuh saja aku dengan tanganmu sendiri kata Ma O Tung Chu pula. Kembali serangku merasa sakit menyelinap dalam dada Kaisar Kong Hai. Dia menggelengkan kepalanya lalu berkata kepada siapapun. Giring dia ke Culeng Kiong, katakan kepada Tai Hao bahwa aku meminta beliau yang memutuskan hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada perempuan ini. Siapapun menekuk sebelah lututnya. Terima perintah sahutnya. Kong Hai mengulapkan tangannya. Pergilah titik. Siapapun mengeluarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Lama Sang Chie dan Pangeran Ka Rutan. Dengan dua tangan disodorkannya surat-surat pernyataan itu kepada Kaisar Kong Hai. Rejeki Seri Baginda sungguh besar sekali. Pemimpin andalan Tibet dan Mongok sekarang bertentangan dengan Gong Sen Kui. Mereka mengambil keputusan untuk berpihak pada Seri Baginda, katanya. Selama beberapa hari ini Kaisar Kong Hai sibuk mempersiapkan pasukannya, dia justru khawatir kalau-kalau Mongol dan Tibet akan bergabung dengan Gong Sen Kui. Karena itu, mendengar kata-kata Siopo, dia terkejut sekaligus gembira. Benar ada urusan demikian tanyanya. Cepat-cepat dibukanya surat pernyataan itu, hatinya semakin berbunga-bunga, dia mengibaskan tangannya memanggil dua orang siyewe menggiring Mao Tung Chu keluar. Lalu dia bertanya lagi kepada Siopo. Dua jasa yang begitu besar bagaimana kau bisa melaksanakannya? Makanya, kau memang pantas disebut Panglima Keberuntungan pada saat itu, kekuatan Mongol maupun Tibet tidak dapat dianggap enteng, seandainya kedua negara itu sampai bergabung dengan Gong Sen Kui, sulit sekali baginya untuk memenangkan peperangan ini. Sekarang ternyata kedua pentolan kedua negara yang pengaruhnya besar dan berilmu tinggi Sudi bekerja sama dengannya membasmi Gong Sen Kui, bagaimana hatinya tidak menjadi senang. Tapi urusan ini datangnya terlalu mendadak untuk sesaat dia masih belum berani mempercayai benar tidaknya. Siopo tahu, kalau si raja cilik memaki maknya di hadapannya, berarti hati raja itu sedang senang. Dia pun tertawa terkekeh-kekeh. Berkat rejeki besar Seri Baginda, hamba telah mengangkat saudara dengan mereka, silama sang Cie jadi to aku, pangeran kearutan menduduki peringkat kedua, hamba jadi saudara terkecil sahutnya. Kaisar Kong Hai tertawa. Akalmu memang paling banyak, persyaratan apa yang kau janjikan kepada kedua orang itu sehingga mereka bersedia membantu aku menjatuhkan Gong Sen Kui, tanya Kaisar Kong Hai. Siopo tertawa ibar. Seri Baginda memang cerdas, tentu saja tahu bahwa pengangkatan saudara ini hanya kedok saja, tidak dapat dianggap serius. Mereka juga melakukannya karena ingin mendapat anugerah dari Seri Baginda. Sang Cie ingin menjadi Buddha hidup, selain dalai lama dan Buddha hidup Sang Cie sedangkan pangeran kearutan itu ingin menjadi, entah Chen K.L.H.O. apa, hamba kurang paham, Kaisar Kong Hai tertawa terbahak-bahak. Chen K.L.H.O.? Ah, betul. Tentunya dia ingin menjadi jengelkan. Kedua urusan ini tidak sulit sama sekali, lagi pula tidak perlu mengeluarkan biaya, pada waktunya nanti, tulis saja sebuah firman dengan cap kerajaan, dan K.L.H.O. sebagai utusanku yang menyampaikan penganugerahan kedua orang itu di Tibet dan di Mongol. Kau sampaikan pada Tua Kho dan Jikomu itu, asal mereka bersungguh-sungguh membantu aku, apa yang mereka dambakan akan menjadi kenyataan, yang penting, harus setia jangan mulut berbicara hitam, tapi hati justru mengatakan putih, pokoknya, apa yang dijanjikan dan apa yang dilaksanakan harus sama.